dulu ya, untuk perkenalan dulu, nah, untuk nama Pak Mutar hadapkan ke papan tulis ya, Pak Mutar biasanya pakai papan tulis, saya nggak pernah, nggak pakai ini, Pak Mutar nggak pakai, apa namanya, pakai, apa, ini loh, di laptop atau apa itu ya, nggak, Pak Mutar pakai papan tulis, kenapa, karena nanti biasanya Pak Mutar, kalau saat menghapus papan tulis, Pak Mutar akan berikan pertanyaan-pertanyaan, nah, kuis, Pak Mutar akan berikan kuis nanti ya, oke Pak Mutar, hadapkan ke papan tulis dulu ya, iya, iya, nah, Pak Mutar hadapkan ke papan tulis, kelihatan nggak ini papan tulisnya, kelihatan, iya, nah, ini papan tulisnya, nanti Pak Mutar langsung jelaskan di papan tulis, nah, modulnya sudah terima belum? Sudah 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 semua ya, terima modulnya ya, nanti Pak Mutar akan ketemu lagi dengan kalian tanggal 11, jadi dua kali nanti ketemu dengan Pak Mutar, yang pertama hari ini, yang kedua itu nanti tanggal 11, mudah-mudahan nggak bosen dengan Pak saya Oke, nah, kita perkenalan dulu, nama, nama saya Pak Mutar Pak Mutar, Pak Mutar asalnya dari Lumajang, Jawa Timur Jadi dari Surabaya masih sekitar 180 kilo, dekat sama Jember, nah, ini Pak Mutar nggak tahu ini, yang lainnya ada dari kota mana saja ini, Mas Matthew dari kota mana? Dari Kalimantan Timur Balikpapan Dari Balikpapan Dari Balikpapan Kalimantan Timur, Pak Mutar pernah ke Balikpapan tahun 2003, nah, itu ke Hotel Benakutai Kalimantan Timur Ya, jadi ngantar Olimpiade dulu tahun 2003, di Hotel Benakutai Kalimantan Timur juga itu kan ya? Iya Kemudian, Mbak Zivana, Mbak Zivana dari mana? Dari Nawi Mbak Zivana dari mana? Nawi Nawi Iya Oh iya, dari Nawi berarti Jawa Timur, iya Kemudian, kalau Mas Priyan, dari mana? Dari Nidan Berarti Sumatera Utara, ya? Iya Wah, jauh juga, tapi semangat untuk belajar, bagus Kemudian, ada Mas Fayat Iya Fayat dari mana? Dari Depok Oh, dari Depok berarti Jawa Barat, ya? Dari Depok, Jawa Barat, oke Iya, kemudian ini ada Mas, siapa lagi? Mas Ibutu LGO, dari mana? Dari Bali Oh dari Bali, wah jauh-jauh ya Ada yang dari Kalimantan Timur, ada dari Jatim Ada dari Sumatera Utara, Medan tadi, ada yang dari Bali, wah jauh-jauh Termasuk Pak Motar juga jauh ini Nah Pak Motar di sini, namanya itu terkenal dengan nama Pendekar Lereng Sumeru Pendekar bukan orang yang jagoan loh ya Pendekar itu artinya adalah pendek dan mekar Nah jadi Pak Motar itu pendekar Jadi Pak Motar itu orangnya pendek, badannya mekar Sehingga dijuluki sama teman-teman itu dijuluki pendekar Lereng Sumeru Orangnya pendek, badannya mekar dari Lereng Gunung Sumeru Nah, oke hari ini ya Untuk perkenalan ada yang ditanyakan? Untuk perkenalan ada yang ditanyakan? Tidak Tidak ada, iya Kalau tidak ada Pak Motar mulai Silahkan modulnya bisa dibuka Nah, kita mulai dari bermain-main bilangan dulu ya Oke Oke Sudah dibuka semua? Siap Ayo, siap apa belum? Siap Siap Apa sih? Ayam apa yang paling besar? Apa ya? Ayo, ayam apa yang paling besar? Tiga, dua, satu Tidak tahu? Tidak tahu Wah, yang betul adalah alam semesta Apa itu? Alam semesta Alam semesta Alam semesta Alam semesta Itu kan? Oh iya, iya Alam semesta Alam semesta Alam semesta Yang betul alam semesta harusnya ya Alam semesta Iya Itu tadi permulaan Hati-hati ya Kalau sama Pak Motar ya Biasanya dijebak pertanyaannya ya Oke Nah Pak Motar lanjutkan Nomor satu Yang di Komolen Nah, ini modulnya Yang pertama tentang nama bilangan Oke Yang pasti Diri kalian juga punya nama Nah, kalau punya nama artinya pakai abjad A, B, C, D itu kan ya Iya Seperti namanya Pak Motar Nama lengkapnya Muhammad Mokhtar Nah, seperti itu Maka bilangan juga punya nama Yang pertama Dua puluh delapan Nomor satu Nah, harus ditulis yang lengkap Berarti Kalau jawab dua delapan Boleh enggak? Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Ya Jadi nomor satu Dua puluh Delapan Delapan Iya, betul Bisa? Seperti itu? Bisa Sudah ditulis Bisa, oke Iya Nomor dua Nomor dua Berapa kan nomor dua? Nomor dua Wah, bagus Nomor dua Sembilan puluh satu Jangan sembilan satu ya Oke Sembilan puluh satu Ini nama bilangan Nomor tiga Nomor tiga Seratus Pinter Seratus Enam Betul Nah Weh Kayaknya sudah pinter-pinter ini Nomor empat Lima ratus tujuh puluh Lima ratus tujuh puluh Betul Lima ratus Tujuh puluh Tujuh puluh Wah, semangat sekali nih Kayaknya makannya banyak tadi nih Iya Iya Kira-kira satu baku habis tadi ya Mas Matthew Tapi piringnya gak betul dimakan kan ya Enggak Enggak, cuma makannya aja Nasinya aja ya Oke, nomor lima Makannya bisa dikati Satu hidrat Tujuh puluh Tiga Nomor lima Seribu Tiga Tiga, betul Nomor enam Nomor enam Nomor enam Dua ratus lima Empat ratus dua puluh lima Empat ratus dua puluh lima Empat ribu Dua ratus lima Sama betul Kalau tiga Kalau satu angka Itu satuan Kalau dua angka Itu berarti puluhan Menyebutnya puluhan Kalau tiga angka Berarti ratusan Kalau empat angka Berarti Ribuan Ribuan Maka Menyebutnya kalau empat angka Berarti empat ribu Empat ribu Dua ratus lima Empat ribu Dua ratus lima Betul Empat ribu Dua ratus lima Berikutnya yang ketujuh Enam ribu Enam ribu Dua ratus lima Dua ratus lima Dua ratus lima Kok matiin kameranya sih Enggak Enggak Itu masih hidup Tadi Oh tadi Mungkin kameranya nantung Yang ketujuh Enam ribu Dua puluh Dua puluh Enam Betul Siapa yang betul semua Saya Ada yang betul semua Satu Dua Tiga Empat Lima Pak mutar hitung Lima yang betul semua Enam yang betul semua Dengan pak mutar Iya Nah Ada enam orang yang betul Nah Oke Untuk nama bilangan Ada yang ditanyakan gak Gak dong Tidak ada Oke Kalau tidak ada pak mutar Sambil menghapus pak mutar punya quiz Sate apa Sate apa Yang disukai oleh anak-anak Tapi gak bisa dimakan Sate Sate apa Sate apa Disukai anak-anak Tapi tidak bisa dimakan Sate Sate oke Sate apa Sate Gak ada Sate Sate Gedung sate Gedung sate Gedung sate Bukan Ada lagi Disukai anak-anak loh Gedung sate itu kan gak disukai anak-anak Kadang-kadang anak-anak kalau main kesana ya bosen Cuma gedung saja Oke Yang betul adalah Yang betul adalah Sate Ria Bajah Hitam Sate Ria Bajah Hitam Iya kan Itu kan sate yang disukai anak-anak Gak bisa dimakan Sate Ria Bajah Hitam Gak bisa dimakan 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 2-0 untuk Pak Mutar Nah Yuk Sekarang kita pelajari yang kedua Tentang nilai tempat Nanti lagi Ada pertanyaan lagi Nanti dikasih kuis lagi Sama Pak Mutar Yang kedua Tentang nilai tempat Eh maaf maaf Bukan nilai tempat dulu Lambang bilangan Nah Kalau lambang bilangan Berarti kita menuliskan Angka Betul ya Jadi kalau lambang bilangan Kita menuliskan angka ya Angka Nah Angka yang kita tulis Kalau lambang bilangan Contoh Yang pertama 35 Berarti yang ditulis Angka berapa 35 Oke Betul Nah Nomor 1 35 Berarti 3 dan 5 3 sama 5 ya Betul Betul Nomor 2 88 Angka berapa ini 8 8 sama 8 Pinter Ya 8 dan 8 Yang ketiga 1 1 0 dan 6 Betul 1 0 dan 6 Pinter 1 0 dan 6 5 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 nya kok banyak sekali berapa kali 5 5 5 5 Oke Betul 3 kali ya Cuma 3 kali ya 5 5 5 5 5 1 0 0 0 Pinter 1-0-0-4 Nah 1-0-0-4 Nomor berapa? Belum? Yang ke-6 3-0-0-3 3-0-0-3 Ayo coba dibaca lagi ya Gati Silahkan pakai chat ke Pak Motar Silahkan coba Tapi jangan Pak Motar yang di-chat Nanti Pak Motar di-chat berwarna-warni mukanya Pak Motar Nomor 6 silahkan jawab Pakai chat Yang harus ditulis berapa nomor 6 itu Kan itu 3.033 Nah coba Pak Motar ingin tahu FAYAT Betul Betul RAFAEL 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 itu nomor 7 ya Iya itu Pinter Kalau Pak Motar ya Kita mau pakai Anu aja ya Namanya privat ya Ini namanya dipotong Bang Oke RAFAEL Itu nomor 7 Yang Pak Motar tanyakan Nomor 6 Ini yang tetapin Bang Oke betul RAFAEL Betul Terus siapa 3.033 ini 3.033 3.033 Nomor 7 Enak Nomor 7 6.033 Rafael Banyak sekali Ini Matthew Betul Rafael Betul Oke Nomor 7 6.606 Betul Sudah banyak yang betul Ini hampir semuanya 6.606 Pinter Hooray Yang kedua Tentang lambang bilangan Sudah Sudah banyak yang betul Wey Ini kok banyak sekali Rafael Kenapa Oh Tidak bisa dimut ya Oke Halo Sebentar Sebentar Kok berisik ya Suaranya Miliknya Siapa ini Si Triami Mas 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 Mas